selamat menikmati Saya mau membuat martabak telur isi mie dan kornet martabak telur mie kornet ini hidangan yang mewah dan mengenyangkan tapi dari bahan-bahan yang sehat dan yang pastinya itu murah meriah jadi cocok banget buat ide jualan takjil di bulan Ramadan nanti sebelumnya dukung channel Anissa Awarizmi dengan like video ini kalau kamu suka komen di bawah kalau ada pertanyaan dan saran share ke teman-teman kalian biar kita bisa masak bareng-bareng dan subscribe channel ini biar makin berkembang untuk yang sudah subscribe terima kasih ya siapkan bahan-bahan kalian kita masak bareng-bareng untuk resep dan tutorial kulit martabak bisa dilihat di video setelah ini ini saya mau membuat adonan kulitnya dulu ini ada 300 gram tepung protein tinggi 100 ml air 2 putih putih telur minyak secukupnya dan sejumbut garam kita masukkan putih telurnya ke dalam tepung ini kita uleni sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonannya kalis kalau adonannya sudah seperti ini kemudian kita tambahkan 5 sendok makan minyak kemudian sejumbut garam kemudian ini akan saya mixer ini adonannya sudah jadi seperti ini ini saya tidak menggunakan airnya semua ini masih sisal sedikit kemudian ini adonannya akan saya bulatkan adonannya akan saya bulatkan setelah itu akan saya lubangi bagian tengahnya kemudian diputus setelah itu akan saya potong-potong menjadi bagian yang kecil-kecil adonannya akan saya potong-potong kemudian akan saya bulatkan kembali ini beratnya sekitar 25 gram kecil saja biar enggak terlalu tebal nanti kulitnya adonannya saya bulatkan kembali ini prosesnya mirip banget seperti membuat roti canai kemarin resep roti canai bisa dilihat di pojok kanan atas kita bulatkan bisa kita masukkan ke dalam minyak kemudian ini adonannya akan saya tutup dengan plastik wrap tujuannya agar permukaan adonan tidak kering sehingga nanti saat ditipiskan dia tidak mudah robek dan ini adonannya akan saya diamkan selama kurang lebih 1 jam untuk bahan isiannya saya gunakan 2 keping mie telur yang sudah saya rebus sebelumnya kemudian 150 gram kornet ayam yang sudah saya hancurkan dengan garpu setelah itu ada gula, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, santan bubuk, dan bubuk kari kemudian ada saya pakai 2 butir kuning telur sisa membuat kulit martabak kemudian ada 1 butir telur utuh 1 sendok makan saus tiram 3 batang daun bawang 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang merah kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih ini kita tumis sampai layu dan harum kemudian kita tambahkan kornet kalau tidak ada kornet bisa diganti dengan sosis yang kalian potong kecil-kecil kemudian kita tambahkan mie rebus kemudian kita tambahkan bubuk-bumbunya dan 1 sendok makan saus tiram ini kita masak sampai tercampur rata ini sudah tercampur semuanya kemudian akan saya tambahkan bahan yang lainnya kemudian telurnya akan saya tambah dengan bubuk kari dan kaldu jamur akan saya kocok lepas kita tambahkan ke adonan mie dan kita tambahkan juga daun bawang dan kita aduk sampai rata adonan kulit yang sudah saya diamkan selama 1 jam kemudian saya pipihkan dengan menggunakan plastik yang agak tebal seperti ini ini tidak akan robek sampai setipis apapun ini saya menggunakan loyang ukuran 20x20 teman-teman bisa menggunakan loyang yang lebih besar ukurannya mungkin 22x22 ini agar adonannya itu bisa setipis mungkin lebih tipis itu lebih bagus dan lebih enak nanti hasilnya ini harus tipis banget ini enggak akan robek kemudian ini kita tambahkan isiannya kita rapikan kemudian kita lipat seperti ini ini enggak akan bocor teman-teman ini hasilnya seperti ini saya ulangi lagi ini saya loyangnya sudah saya siapkan kemudian saya letakkan adonannya di atas loyang kemudian saya pipihkan dengan bantuan plastik yang agak tebal seperti ini kita pipihkan sampai benar-benar tipis ini enggak akan robek lebih tipis ini lebih bagus ini harus tipis mungkin ini pakai loyang yang lebih besar juga bisa nah setelah seperti ini kita masukkan adonan isiannya kita rapikan dulu kemudian kita lipat seperti ini ini saya punya saya masih tebal harusnya bisa lebih tipis lagi ini hasilnya seperti ini ini kita goreng dengan api sedang cenderung kekecil sampai dia kecoklatan kuning kecoklatan seperti ini ini hasilnya besar-besar banget mengembang isiannya kalau kalian makan sendiri bisa ditambahkan telur lagi boleh pakai cabai rawit juga diiris-iris terus dicampurkan itu mantep banget pastinya tapi ini kalau untuk jualan telurnya cukup satu butir plus dua butir kuning telur saja biar lebih banyak untungnya karena telur nanti di bulan Ramadan pastinya bakalan naik banget harganya ini bisa teman-teman lihat hasilnya tuh mengembang dan bagus banget ini dia hasilnya banyak banget langsung saja kita coba kita buk ke dalamnya langsung kita coba Bismillah martabak mie telur kornet ini cocok banget buat menu buka puasa kalian jadi sebelum makan besar ini makan ini dulu cocok banget anget-anget pakai cabai rawit enak banget ini rasa karinya kerasa banget terus dalamnya tuh tebel jadinya tuh ngenyangin cocok banget kalau lagi di jalanan lagi macet makan ini ini kalau dihitung modal kotornya itu Rp15.000an dan ini bisa kalian jual sekitar Rp2.000-Rp2.500an ini bisa kalian lihat karena martabaknya tuh gede-gede banget jadi pembeli tuh langsung tertarik untuk membeli karena ini tuh ngenyangin dan ini itu adalah martabak yang enak kalau orang jual takjil itu yang paling laris adalah gorengan dan minuman jadi ini cocok banget buat ide usaha kalian nanti untuk jualan takjil untuk bulan romado nanti pasti ini laris banget karena ini ngenyangin dan ini gede-gede banget hasilnya terima kasih sudah menonton videonya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati